Kasus penipuan berkedok anggota TNI Angkatan Udara pertama kali terjadi di kota Tarakan. TNI Gadungan itu dibekuk usai melakukan penipuan kepada salah satu masyarakat. Komandan Lanut Anang Busra Tarakan, Kolonel PNB Somat mengatakan, kejadian ini berawal dari laporan masyarakat yang dipaksa oleh pelaku untuk membayar utang keluarganya. Dari kejadian tersebut, pihaknya pun melakukan penyelidikan. Somat melanjutkan, usai melakukan penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Mako pada pukul 00.20 waktu Indonesia Tengah. Dalam pengakuannya, penggunaan seragam TNI itu dengan alasan untuk menakut-nakuti. Namun alasan ini tetap tidak dibenarkan karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan seragam TNI. Seragam palsu TNI tersebut diketahui didapat dari membeli online. Dalam kesehariannya, pelaku merupakan seorang pedagang sayur. Somat mengimbau, agar masyarakat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar tidak terulang. Pelaku pun sudah diserahkan ke Polres Tarakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yadidah Pakondo melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.